Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variable. Pada bab ini, ada tiga pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk konsep nilai mutlak, ada tiga bagian juga yang akan kita pelajari, yaitu konsep nilai mutlak suatu bilangan, sifat-sifat nilai mutlak, dan yang ketiga fungsi nilai mutlak. Baik, kita lanjut pada konsep nilai mutlak suatu bilangan, di mana nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan nilai mutlak X yang ditandai dengan tanda kurung lurus seperti pada layar. Ya, ini dibaca nilai mutlak dari X, yang didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat 0 pada garis bilangan, yang nilainya selalu bernilai positif. Dengan demikian, nilai mutlak dari X, X bernilai positif jika X lebih besar dari 0, dan X bernilai negatif jika X lebih kecil dari 0. Contohnya, berapa nilai mutlak dari 4? Nilai mutlak dari 4 yaitu 4. Kalau nilai mutlak dari negatif 4, ya tentu saja positif 4. Kemudian, nilai mutlak dari 6, yaitu sama dengan 6. Bagaimana dengan nilai mutlak dari negatif 6? Ya, sama dengan 6. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan nilainya selalu positif. Kita lanjut pada bagian 2, sifat-sifat nilai mutlak. Jadi, ada 4 sifat nilai mutlak, yaitu Yang pertama, nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X. Sifat yang kedua, nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Dan sifat yang ketiga, nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian, sifat yang keempat, berlaku 2 variable, yaitu variable XY, elemen bilangan real. Di mana sifat yang pertama, yaitu nilai mutlak X kurang Y sama dengan nilai mutlak Y kurang X. Selanjutnya, nilai mutlak X X Y 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 Dikurang nilai mutlak Y, lebih kecil, atau sama dengan nilai mutlak X, dikurang Y. Kita akan bahas untuk contoh masing-masing sifat nilai mutlak ini. Contoh yang pertama, untuk sifat nilai mutlak negatif X sama dengan X, sama dengan nilai mutlak X, bisa dilihat di layar, nilai mutlak negatif 4 sama dengan nilai mutlak 4. Jadi, nilainya masing-masing kedua ruas, yaitu positif 4. Nilai mutlak dari negatif 4, yaitu 4. Nilai mutlak dari 4, yaitu 4. Kemudian, untuk sifat yang kedua, nilai mutlak dari X sama dengan akar X kuadrat. Misalnya, nilai mutlak dari 5 sama dengan akar 5 kuadrat. Nilai mutlak dari 5, yaitu 5. Kemudian, 5 kuadrat kita kuadratkan, yaitu akar 25, akar 25, yaitu 5. Kemudian, lanjut untuk contoh pada syarat nilai mutlak yang berikutnya, yaitu... Nilai mutlak 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif 2 kuadrat. Nilai mutlak 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak 4. Kemudian, nilai mutlak negatif 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif 4. Ya, masing-masing nilai mutlak ini yaitu nilainya 4. 4 atau sama dengan 2 akar 2 pangkat 2. Lanjut, untuk nilai mutlak X kurang Y sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Contohnya, misalnya, nilai mutlak 6 kurang 1 sama dengan nilai mutlak 1 kurang 6. Iya, 6 kurang 1 sama dengan nilai mutlak 5. Kemudian, 1 kurang 6 sama dengan nilai mutlak negatif 5. Masing-masing nilainya yaitu positif 5. Kemudian, untuk contoh pada syarat nilai mutlak berikutnya, yaitu... 2, nilai mutlak 2 kali 4 sama dengan nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 4. Ya, 2 kali 4 adalah nilai mutlak 8. Kemudian, nilai mutlak 2 yaitu 2, nilai mutlak 4 yaitu 4. Berarti, sama dengan 8. Lanjut, pada contoh berikutnya. Nilai mutlak 4 per 2 yaitu nilai mutlak 2. Kemudian, nilai mutlak 4 yaitu 4, nilai mutlak 2 yaitu 2. Jadi, 4 bagi 2, 2. Jadi, nilai mutlak 2, 2. Dan 4 per 2, 2. Untuk contoh berikutnya. 5, nilai mutlak 5 ditambah negatif 2. Lebih kecil dari nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 2. 5 ditambah negatif 2 yaitu nilai mutlak 3. Lebih kecil dari nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak negatif 2 yaitu 2. Jadi, 5 ditambah 2 yaitu 7. Jadi, 3 lebih kecil dari 7. Kemudian, untuk contoh sifat nilai mutlak yang terakhir, yaitu nilai mutlak negatif 7 dikurang nilai mutlak 2. Lebih kecil dari nilai mutlak negatif 7 dikurang 2. Ya, nilai mutlak negatif 7 yaitu 7. Nilai mutlak 2 yaitu 2. Jadi, 7 kurang 2 yaitu 5. Kemudian, nilai mutlak negatif 7 dikurang 2 yaitu nilai mutlak negatif 9. Nilai mutlak negatif 9 yaitu 9. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami. Lanjut, pada fungsi nilai mutlak. Ya, fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Di mana ada 2 fungsi yang terbentuk yaitu kalau fungsi x, fungsi nilai mutlak x, dia akan memiliki 2 nilai yaitu bernilai x positif jika x-nya lebih besar dari 0 dan bernilai negatif x jika x-nya lebih kecil dari 0. Kemudian, jika untuk fungsinya nilai mutlak ax tambah b. Ya, jadi ada 2 kemungkinan hasilnya yaitu bernilai ax tambah b positif jika ax tambah b lebih besar dari 0 dan bernilai negatif ax tambah b jika ax tambah b lebih kecil dari 0. Ya, untuk contoh fungsi nilai mutlak ini kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!